Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022, yang menyebut penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini berlaku sejak Inpres tersebut di tanda tangani yaitu 13 September 2022. Momen yang terus saya tunggu-tunggu karena kita ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Kedepan kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama kita, termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan yang dikembangkan juga nantinya di ibu kota negara Nusantara. Dalam Inpres itu disebutkan, pendanaan mobil listrik kendaraan dinas menggunakan APBN, APBD, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pengadaannya dapat dilakukan lewat skema pembelian, sewa, maupun konversi kendaraan dari bahan bakar minyak menjadi listrik. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target pencapaian nol emisi pada 2060. Untuk mencapainya, pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu mobil listrik dan 1,7 juta motor listrik beroperasi selama 2021 hingga 2025.